Halo teman-teman, Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran terkait channel ini. Dan buat teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Agar tidak ketinggalan dengan informasi vila yang baru. Kali ini saya mereview vila kita 6. Vila ini berada di desa Cilember, Cisarua, Puncak Bogor. Vila ini dekat dengan objek wisata Curug Cibulau. Karena vila ini masuk ke dalam wilayah destinasi Curug Cibulau. Dan ini pintu masuk menuju vila kita 6. Vila ini memiliki parkiran yang luas teman-teman. Selain itu juga, vila kita ini memiliki bangunan 2 lantai. Selain memiliki bangunan 2 lantai, vila kita juga memiliki halaman rumput hijau yang luas. Jadi teman-teman, vila kita ini dikelilingi oleh halaman rumput hijau. Dan ini nampak dari bangunannya. Karena vila kita ini memiliki bangunan 2 lantai. Jadi teman-teman, selama bermalam di vila kita, tentunya bisa mengadakan acara games. Bisa berkumpul bersama keluarga, ataupun bisa mengadakan acara berkemah dengan pasang-pasang tenda. Ya, halaman ini juga sudah tersedia dengan mainan untuk anak-anak. Karena vila kita 6 ini memiliki halaman rumput hijau yang luas. Seperti yang teman-teman lihat di video kali ini. Selain memiliki halaman yang luas, selain memiliki bangunan 2 lantai, vila kita juga memiliki lapangan basket teman-teman yang sudah tersedia di halaman rumput hijau. Jadi di halaman ini, teman-teman bisa mengadakan acara games. Bisa bermain basket, ataupun berkemah. Karena vila kita 6 ini memiliki halaman rumput hijau yang luas. Selain itu juga teman-teman, vila kita 6 ini memiliki kolam ikan. Di samping itu juga, tepatnya di samping kolam ikan ini, sudah tersedia dengan hamparan padi. Jadi teman-teman, vila kita 6 ini bernuansa, pedesaan, karena sudah tersedia dengan hamparan padi. Tentunya di persawahan ini, teman-teman bisa berfoto atau berselfie. Hamparan padi ini tepat berada di samping, vila-nya juga teman-teman. Jadi, vila kita 6 ini bukan halamannya saja yang luas, tetapi vila ini bernuansa pedesaan, karena di sampingnya sudah terdapat persawahan padi. Selain itu juga, vila kita 6 ini memiliki kolam renang yang besar. Tentunya kolam renang ini bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak, karena untuk anak-anak juga sudah divisahkan, teman-teman. Tentunya kolam renang ini sudah dalam keadaan bersih. Dan ini nampak dari kolam renang, halaman, di sampingnya juga sudah tersedia dengan gazebo. Dan ini nampak dari bangunannya, teman-teman. Vila kita 6 ini memiliki bangunan dua lantai. Di samping itu juga, ini nampak dari terasnya, teman-teman. Tentunya di sini juga sudah dilengkapi dengan kursi-kursi yang terbuat dari kayu. Tentunya di teras ini, teman-teman bisa bersantai bersama keluarga, sambil menikmati view yang indah, serta suasana yang sejuk dengan udara yang segar, teman-teman. Karena vila kita 6 ini dikelilingi oleh penghijauan yang indah, selain hamparan padi. Setelah itu juga, teman-teman. Ini nampak dari ruangannya. Bila kita memiliki ruangan yang sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang bagus, dan sudah tersedia juga dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini nampak dari ruangan yang berada di lantai 1. Bila kita sudah menyediakan kelengkapan terkait sofa-sofa, serta meja juga, teman-teman. Tentunya di dalam ruangan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas karaoke. Tentunya di dalam ruangan ini, teman-teman bisa berkumpul bersama keluarga. Selain itu juga, vila kita sudah menyediakan tempat untuk teman-teman makan, yang sudah dilengkapi dengan kursi-kursi serta meja makan juga, teman-teman. Dan tempatnya, tempat berada di samping ruangan serta samping dapur juga. Vila kita sudah menyediakan fasilitas dapur, yang sudah dilengkapi dengan peralatannya, seperti ada lemari, ada kompor gas juga, teman-teman. Tentunya ada res cooker, ada kulkas, dan masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di vila kita. Karena vila ini memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu terkait, fasilitas peralatan yang ada di dapur. Dan ini nampak dari kulkasnya, dispenser serta air galon. Selain itu juga, tentunya vila kita sudah menyediakan 3 kamar tidur serta 3 kamar mandi juga, teman-teman. Dan ini nampak dari kamar mandi yang berada di lantai 1. Tentunya, fasilitas kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan fasilitas water heater atau air panas. Karena suasananya yang dingin, sehingga vila kita anem ini sudah memfasilitasi water heater atau air panas. Tentunya, kamar mandi ini sudah dalam keadaan bersih. Di samping itu juga, teman-teman, vila kita sudah menyediakan 3 kamar tidur. Dan ini nampak dari kamar tidurnya. Di dalam kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan lemari. Tentunya bisa digunakan untuk menaruh barang selama bermalam di vila kita 6. Di dalam kamar tidur ini sudah tersedia dengan queen bed atau single bed, teman-teman. Tentunya, ruangan kamar tidur ini sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Selain itu juga, teman-teman, karena vila kita ini memiliki 2 lantai. Jadi, kita lihat-lihat di lantai 2, teman-teman. Tentunya, di lantai 2 ini sudah tersedia dengan ruangan, serta kamar mandi dan kamar tidur juga, teman-teman. Ini nampak dari ruangannya. Di sini sudah dilengkapi dengan kursi-kursi yang terbuat dari rutan. Jadi, buat teman-teman, untuk berkumpul bersama keluarga bisa di lantai 1 ataupun di lantai 2. Karena di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang bagus. Dilengkapi juga dengan meja. Tentunya, ruangan yang berada di lantai 2 ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, tentunya bisa hubungi nomor di bawah ini, bisa melalui via telpon atau via WhatsApp. Dan selama bermalam di vila kita, tentunya bisa berwisata menuju Curug, Cibulau, ataupun berwisata menuju Curug, Tujuh Cilember. Karena vila ini dekat dengan objek wisata Curug, Cibulau. Dan masuk ke dalam wilayah objek wisata Curug, Cibulau. Dan ini masih nampak dari kamar tidur, serta ini nampak dari kamar mandi, teman-teman. Dan vila kita memiliki kamar mandi yang sudah tersedia di dalam kamar tidur. Kamar mandi ini tepat berada di lantai 2, teman-teman. Tentunya sudah terfasilitasi oleh water heater atau air panas. Kamar mandi ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Di samping itu juga, teman-teman, sudah tersedia dengan bed up atau bal kamar mandi. Jadi, teman-teman, dari 3 kamar tidur, teman-teman sudah mendapatkan free extra bed 6. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Karena vila kita memiliki fasilitas kamar mandi yang sudah tersedia di dalam kamar tidur. Tentunya kamar mandi ini juga sudah dalam keadaan bersih, teman-teman. Selain dari kamar mandi, ini nampak dari kamar tidur yang ketiga. Di dalam kamar tidur ini berbeda dengan 2 kamar tidur yang lainnya. Di ruangan ini sudah tersedia dengan 3 bed, teman-teman. Jadi, dari 3 kamar tidur, teman-teman sudah mendapatkan free extra bed 6. Tentunya ruangan kamar tidur ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Seperti yang teman-teman lihat di video kali ini. Setelah itu juga teman-teman, ini nampak dari balkonnya yang berada di lantai 2. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja. Tentunya teman-teman bisa bersantai bersama keluarga selama bermalam di vila kita 6. Di lantai 2 ini sambil menikmati suasana yang sejuk dan udara yang segar, teman-teman. Karena vila kita 6 ini dikelilingi oleh penghijauan serta hamparan padi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi vila yang baru.